Kau pribadi yang memahami dalamnya Reduk hati kau tahu kau mengasihi ku Ku percaya kuasa mencari Ku percaya kau sanggup menolongmu Ku serahkan seluruh kehidupanku Sampai ku melihat pujizatnya datang di hidupku Kami bawa pengharapan kami malam hari ini cuma di dalam nama Yesus Yang sama membuat tidak mungkin menjadi mungkin Mujizatmu nyata Tuhan malam hari ini Yes Bawa hatimu terus menyembah Tuhan Yes Mujizatmu Sampai ku melihat pujizatnya datang di hidupku Kau percaya kuasa mencari Ku 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 percaya kuasa mencari Hidupku sampai ku melihat Mujizatnya tetap dari hidupku Sampai ku melihat Terima kasih telah menonton 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 Biar anugrah Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Amin Terima kasih telah menonton sebagainya Tuhan Tuhan akan melakukan Damai sejahtera Tuhan menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 menonton bumi itu berbeda Tuhan 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 Raja coba ngomong gak bisa. Pulang dia. Waktu pulang. Saudara penjaga berkata. Kenapa kamu tolak dia? Saya gak butuh doa. Saya gak butuh nasihat. Saya butuh pengampunan. Kamu tahu gak? Kamu minta ampun. Raja itu kalau malam dia sebagai pendeta. Itu tidak mengambil keputusan terlalu lurus. Tapi dia selalu memberi pengampunan. Banyak orang diberikan pengampunan pada malam hari. Karena dia sebagai seorang hamba Tuhan harus selalu mengampuni. Wah aku menyesal. Besok dia saudara Raja dodok di taktanya. Orang ini mau dihukum mati. Ketika mau dihukum mati dia berkata stop. Beri aku kesempatan sejenak. Hari ini aku akan mati. Bukan sebagai penjahat. Bukan sebagai pembapok. Bukan sebagai pembunuh. Tapi aku hari ini mati. Karena aku menolak dia. Dia tunjuk Raja. Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan pengampunan kepada seluruh umat manusia. Dosa-dosa manusia sudah diambil sama dia semuanya. Dan dia memberikan surat kepada kita. Kalau ada seperti kita masuk neraka. Bukan karena kita berbuat jahat yang lalu. Tapi kita menolak Tuhan itu sendiri. Kita menolak Tuhan. Menolak pengampunan. Menolak pengampunan. Saudara. Dengan segala alibi. Sebab itu mari dalam rencana Allah. Dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita saudara. Itu akses. Sampai ke surga. Bukan hanya di surga. Di bumi pun. Ada kunci-kunci. Jalan-jalan yang tertutup. Tuhan memberikan kunci itu. Untuk supaya kita membukanya. Dia berkata kepada Simon Petrus. Aku memberikan kamu kunci. Dia memberikan kunci. Saudara. Dan dia memberikan otoritas kepada Petrus juga. Apa yang kamu ikat di bumi. Akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi. Akan terlepas di surga. Luar dia beri kasih akses. Tapi akses ini tidak pernah kita pakai saudara. Karena kita tidak hidup di dalam firman Allah. Kita hanya cuma sebagai orang-orang yang beragama Kristen. Kewajiban sebagai pelayan Tuhan. Jemaat. Bukan salah. Kekristenan itu bukan agama saja. Kalau sama agama dia oke. Tapi kekristian itu lebih dari agama. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita akhirnya percaya. Kita masuk dalam lingkungan dunia disebut agama. Iya. Memang kita sepertinya agama. Tapi kita di atas agama. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi apa yang kita lakukan. Kebenaran itu firman Allah. Jadi kita terus lapar. Dan haus akan firman Allah. Bukan cerita-cerita dongeng. Firman-firman itu yang kita perlukan. Makanya saudara kita lihat poin pertama. Tadi dalam rencana Tuhan sekarang masuk rencana Tuhan. Kita masuk rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu saudara terlalu baik dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu selalu baik. Tapi kerap kali saudara Iblis merusak itu dan pikiran kita. Kita tidak pernah memberikan pikiran kita. Untuk supaya rencana Allah masuk. Kita selalu merencanakan sendiri. Dan kerap kali Iblis itu masuk. Kerap kali kekhawatiran itu masuk. Ketakutan itu masuk. Kejahatan itu masuk. Sehingga rencana kita tidak murni. Bercampur dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga rencana kita itu bukan rencana yang baik. Rencana yang sudah dikuasai oleh ketakutan. Kekhawatiran. Kebingungan. Kecemasan. Hai orang Kristen hari ini. Surah. Mesti sadar. Bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Makanya surah tanya sama orang. Bagaimana Tuhanmu? Tiga atau satu? Saya tidak mau jawab. Karena itu tidak sampai pikirannya dia. Saudara. Tidak sampai pikirannya. Saya cuma ngomong begini saja. Kalau kamu punya Tuhan. Buktikan kalau Tuhanmu hidup kepada saya. Saya tidak perlu jawab. Saya tidak perlu jawab. Apa yang dia tanya. Saya tanya dia balik. Kalau kamu punya Tuhan yang hidup. Buktikan kepada saya. Saya punya Tuhan yang hidup. Buktinya mati di syilp dan bangkit kembali. Walaupun masalah begitu banyak terjadi. Saudara. Ingat saudara. Masalah itu mungkin salah satu warna. Tapi di dalam hidup kita ada begitu banyak warna. Kalau hanya warna merah saja. Itu bukan pelangi. Pelangi itu bukan berarti menunjukkan satu warna. Merah atau hijau atau kuning. Saudara. Atau putih atau hitam. Itu warna. Loh pelangi kan warna Pak. Itu warna wari beda. Saudara. Beda sekali pelangi. Saudara punya hal apa? Putih, hitam. Atau mungkin hijau. Itu mungkin salah satu masalahmu. Tapi itu kan warna begitu banyak. Hidup kita itu ada masalah. Ada tuntunan Tuhan. Ada visi Tuhan. Ada berkat Tuhan. Saudara. Ada begitu banyak. Sehingga disebut pelangi. Saudara. Jadi pelangi itu tidak satu warna saja. Tidak bicara berkat jasmani. Saudara. Tapi dia juga bisa bicara tentang hal-hal rohani juga. Saudara ini indah di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma satu warna itu bukan indah. Tapi kalau namanya pelangi itu. Pasti ada warna yang berbeda. Saudara. Makanya setiap hujan selalu ada pelangi. Setiap selesai semuanya hujan itu turun. Atau apabila selalu ada pelangi. Seakan-akan Tuhan menjamin dan dia berkata kepada Nuh. Bahwa aku tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Luar biasa Tuhan. Makanya dikasih pelangi. Itu janji Tuhan. Kalau saudara lihat pelangi. Saudara itu janji Tuhan. Bahwa hidup kita itu banyak warnanya. Tapi jangan satu warna marah. Jangan satu warna iri hati. Tetapi ada warna kebenaran. Kebaikan. Saudara. Itulah satu kebenaran. Demikian juga masuk dalam rencana Allah. Jangan dipilang. Oh jalannya cemak lurus. Karena saudara tidak tahu jalan itu kemana. Satu menit ke depan saudara gak tahu apa yang terjadi. Apa saudara sambil dengar firman tau-tau jatuh handphonenya karena tidur. Atau saudara ditelpon orang. Kita gak tahu. Dan apa yang saudara lakukan hari ini. Montor satu detik pun gak bisa. Luar biasa enggak. Yang hidup yang sekarang ini kita ngomong apa. Membalik satu detik gak bisa. Memaju gak bisa. Jalan bisa. Makanya setiap hidup kita ini. Setiap langkah hidup kita. Saudara. Itu akan menghasilkan satu sejarah. Setiap langkah kita satu menghasilkan sejarah. Setiap waktu satu detik pun bisa menghasilkan sejarah. Sejarah itu berarti apa sesuatu yang telah kita lakukan. Yaitu yang terjadi yang telah. Dan tidak bisa diulang kembali. Oleh sebab itu setiap langkah kita harus hati-hati. Makanya firman Tuhan berkata. Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang percaya kepadanya. Ada laku tiap langkahku Tuhan yang tuntun. Saudara. Sehingga setiap langkah kita itu harus hati-hati. Menapur yang baik. Saudara ngomong. Umpama ngomong. Aduh. Gitu umpama. Saudara mau ralat lagi. Sorry, sorry, sorry. Tapi adunya tetap ada di pikirnya dia. Gak mungkin saudara cabut seperti Whatsapp di delete gitu saudara. Saudara pikir seperti itu. Tidak ada. Makanya berkata-katalah yang baik. Artinya dari sini masuk rencana Tuhan itu berarti saudara-saudara harus hidup itu benar-benar bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua kita lihat saudara-saudara hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah kata Tuhan yang memberi hidup dageng sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang Tuhan katakan adalah roh dan hidup. Bukan berarti Tuhan ngomongnya terbagi bahasa roh. Itu kan terapkali kita tafsirkan. Barang siapa menyembah kepada Allah. Hendaklah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Rohnya kita singkirkan menjadi bahasa roh. Kalau ini bahasa roh berarti perkataan-perkataan yang Tuhan katakan adalah bahasa roh dan hidup. Jadi kalau kepada Tuhan menyembah itu saudara dalam roh. Artinya itulah roh kita bukan berbicara bahasa dan hidup saudara. Artinya firman itu kebenaran. Kebenaran. Yang Tuhan katakan kebenaran. Roh yang memberi hidup kepada kita. Jadi kalau kita mendengarkan firman Allah itu roh kita yang hidup. Saudara. Jiwa kita yang terhimpit, yang sulit. Makanya orang-orang saudara kalau sudah sungguh-sungguh deket dengan Tuhan. Jarang dia cari hiburan. Coba dia senang duduk melihat. Baca merenungkan. Mikirkan tugas ngikutin visi. Kerja yang baik tidak mau berbuat jahat. Pikiran kotor langsung dibuang. Walaupun kadang-kadang tetap masuk. Penting sekali Tuhan ingin menghidupkan roh kita. Makanya di dalam Ibrani pasal 4 R12 dikatakan apa? Firman itu seperti pedang bermata dua tajam. Bisa membedakan antara pikiran dan roh. Bisa membedakan memisah antara jiwa dan roh. Karena zaman dulu saudara filsafat maupun termasuk yang lain berkata apa? Tubuh manusia punya ada dua. Tubuh dan jiwa. Loh rohnya? Roh itu sama jiwa sama. Itu makanya ada pelajaran yang nanti saudara kalau ikut teologi namanya Dikotomi. Itu pelajaran lama. Ngeikuti saudara. Ngeikuti Sokrates. Ngeikuti filsafat-filsafat. Dimana jiwa terdapat roh saudara. Tetapi Ibrani sudah mengatakan firman itu memisahkan antara jiwa dan roh. Jadi makanya tubuh manusia terdapat tubuh jiwa dan roh. Sehingga dalam kitab saudara Yohanes pasal 5 ayat 6-8 ada tiga kesaksian saudara di surga. Yaitu bapak anak dan roh dan ketiganya adalah satu. Di bumi ada tiga kesaksian. Yaitu air, darah dan roh. Tapi satu Yesus. Air itu tubuh kita. Darah itu jiwa dan roh. Dan Yesus katakan kepada kita bukan bicara jiwa kita. Sehingga gereja bukan bicara nyaman. Mungkin tempat kita-kita kasih nyaman. Musik kasih nyaman. Tapi kalau kotbat bukan nyaman saudara. Kotbat itu bicara roh. Amen. Tapi terus kita gak mau. Tempat nyaman, musik nyaman, orang nyaman. Kalau bisa kotbanya nyaman, jiwamu yang kena. Seperti entertain, senang rasanya haus lagi. Besok datang lagi haus, haus, haus. Bukan haus kebenaran, haus hiburan akhirnya. Makanya sekarang saudara lihat di media. Banyak mulai orang pengujat-pengujat muncul. Penentang-penentang muncul. Kenapa muncul? Saya juga sedih. Tapi saya merenung. Akhirnya Tuhan ingatkan saya. Kenapa aku izinkan ini? Karena gereja tidak pernah belajar firman Allah. Sehingga Tuhan izinkan muncul yang suka menggugat ayat-ayat itu. Sehingga sekarang mulai orang baca firman apa ya, apa ya, apa ya. Ini saudara, supaya yang tidak tahan hilang, yang tahan semakin hebat. Sekarang gereja mulai bingung. Mulai mengotbanya. Tapi dari mana mulai sudah bingung. Kalau dia mulai pengajaran yang keras, jemaat keluar semua. Karena sudah biasa dengan itu. Kalau kita sudah memang seperti ini. Kalau saudara kasih yang enak, senang. Dikasih ini tetap oke, kuat. Tetapi ada perbedaannya, saudara. Kalau saudara dengar sesuatu yang ngantem jiwa, saudara muka kamu senyum. Karena terus ada janji, terus sepertinya ada satu dikasihkan, apa namanya itu, pengharapan palsu. Seperti kita sakit di obat anti rasa sakit. Bukan menghilangkan penyakitnya. Cuma dihilangkan rasa sakitnya. Tapi saudara, kalau saudara benar-benar rasa sakitmu itu, kalau memang seperti sesuatu yang harus dipotong, dipotong, sakit. Tapi hilang penyakitnya. Itu perbedaan-perbedaan. Maka Tuhan katakan perkataan yang aku katakan, perkataan roh dan hidup. Jiwa tidak bisa menerima. Tapi orang yang bisa menerima, rohnya akan bangkit berkobar-kobar. Amin. Maka Tuhan berkata, janganlah hendaknya kelajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan, bukan jiwamu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Nah kalau jiwa kita, oh soalnya dapat sesuatu. Oh ada ini, ada ini. Senang. Roh yang menyala-nyala. Kenapa saudara? Karena dia melayani Tuhan. Dia selalu sesuatu yang baik. Hal yang ketiga kita lihat. Roh dari Allah. Roh dari Allah. Kita lihat 1 Korintus 2. Ayat 10 sampai 14. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh roh. Menyatakan oleh roh, bukan jiwa. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kegelangan diantara manusia yang tahu. Apa yang terdapat dalam dirinya manusia selain roh manusia sendiri. Yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Makanya kalau tidak ada roh kudus menjama kita. Kita tidak mungkin bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Jikalau roh kudus tidak membuat pikiran kita terbuka. Kita tidak suka membaca firman Tuhan yang seperti ini. Saudara. Karena ini menyelidiki diri Allah. Bukan karena kita menyelidiki. Karena Tuhan saudara. Menyatakan melalui rohnya. Sehingga kita baca. Wih betul juga. Oh musik gini ya saya. Saya lakukan ini. Tapi kalau dengan pikiran kita. Sorry saudara. Banyak orang-orang yang mungkin pengetahuan yang non-Christian yang apa saja. Dia selalu berkata. Aku membaca. Ada yang percaya. Karena di jamat Tuhan. Ada dengan sombongnya. Tidak mungkin percaya. Saudara. Karena pengetahuan tidak nyampe. Saudara bayangkan kalau ada pengemis di sini. Mungkin ada seorang yang susah di sini. Ada orang tidak makan di sini. Saya datang di sini. Akasian. Saya kasih makanan. Dia tertidur karena kelaparan sudah. Mau mati. Saya kasih makanan. Saya jalan. Orang itu bangun. Oh ada makanan. Dia bengong. Dari mana ini? Kalau di depan dia. Persis. Bukan jauh. Di depan dia loh. Kalau di sini? Tidak mungkin dia berkata. Dari tanah muncul makanan. Ada ayam gorengan. Saudara. Tidak mungkin. Pasti ada orang yang naruh. Dia tertanya. Siapa? 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 Tidak tahu. Saya mau buktikan. Siapa yang naruh di sini? Mana bisa bukti? Apakah saya seperti video yang bisa diputar mundur lagi? Saudara. Terus jalan mundur. Terus jalan lagi naruh. Tidak bisa. Tapi yang pasti Tuhan sudah sediakan kamu di sini. Tinggal kamu berpikir siapa yang baik hati. Tidak mungkin setan. Amen. Tuhan itu setiap pagi, setiap hari. Ketika saudara terlenah. Dia memberi sesuatu kepada saudara. Hanya saudara tidak tahu. Dia memberikan nafas kehidupan kepada kita juga. Kalau nafas kita sudah dipotong. Baru tahu hidup kita tidak ada artinya. Kalau kita selama hidup nafas ini dianggap, oh biasa. Coba saudara kalau sudah mulai kena asma. Mulai ngotot gitu. Rebutan ambil nafas. Oksigen padahal banyak. Saudara tarik terus. Kita lihat terus ayatnya. Yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Keselamatan akses ke surga. Akses untuk mengetahui rencana Allah. Untuk masuk dalam rencana Allah. Untuk punya visi dan roh berkobar-kobar. Luar biasa saudara. Begitu banyak. Jadi bukan hanya sekedar doa. Sekedar hanya cuma minta berkat. Itu ada. Tapi itu yang belum kita punya. Tapi yang kita punya banyak. Saya minta sembuh. Yang sakit. Tapi yang sembuh. Bisa tidak menyukuri. Yang sakit minta sembuh. Mati-matian. Yang sembuh. Tidak pernah merasakan. Kalau dia sudah punya kesehatan. Bayangin saudara. Makanya kita harus ada keseimbangan. Apa yang kita tidak punya. Kita perlu minta. Tapi kita harus belajar. Menyukuri apa yang sudah begitu banyak pada kita. Amen. Dan kita harus jaga pelihara. Gereja. Persekutuan. Pelayanan. Tanggung jawab. Kita harus jaga. Roh yang menyala-nyala. Harta yang hebat. Itu kita harus jaga. Roh kudus daripada kita. Kita harus jaga. Terus kita lihat. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka. Yang mempunyai roh. Tidak bisa. Tafsiran rohani diberikan kepada orang pikiran jasmani. Makanya muncul cuma berkat jasmani kemakmuran. Berkat jasmani kemakmuran. Ngomong terus. Lupa untuk membangkitkan hikmat. Lupa membangkitkan roh. Semangat menyala-nyala. Ketekunan, keracinan. Untuk mengasih, bersabar. Tidak ada. Cuma dibakar-bakar ajak saudara. Seperti kita lari-lari untuk mengejar piala yang tidak ada pialanya. Kita mengejar seperti tidak pernah ada finishnya. Saudara. Tidak ada garis. Akhirnya. Kita cepat kejar. Sana dapat kamu. Sana gak dapat terus. Balik putar terus saudara. Kita harus lari. Harus ada tujuannya. Kita harus mencapai garis finish. Itulah satu kebenaran firman alam. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia alam. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi oleh roh. Gak bisa saudara. Filsafat dicampur. Tapi kalau filsafat menjadi satu contoh. Bisa. Tapi menjadi dasar dari firman tidak bisa. Karena filsafat itu bertanya-tanya. Tapi kalau firman ala itu menjawab. Kalau pengetahuan itu menyelidiki. Saudara. Berbeda. Kalau roh ala itu memberitahu. Beda langit dan bumi. Empat belas. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bayangin saudara. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi hasilnya tidak dinilai oleh orang lain. Dia menilai segala sesuatu. Orang lain gak nilai dia. Makanya kita dianggap bodoh. Ayat 16 yang terakhir. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan. Siapakah yang tahu rencana ala. Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sehingga kami bisa melihat rencana ala. Bukan menasihati Tuhan. Tapi masuk dalam rencana ala yang indah. Sehingga hidup dalam damai sejahtera. Hidup selalu bersyukur. Dan bersuka cita sebagai murid Kristus. Dan kita ini harus punya mental pemenang. Ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Tapi dirasakan. Kalau saudara marah atau saudara benci. Atau saudara mengasihi. Wah berkobar-kobar. Saudara timbang. Apakah timbanganmu berkurang atau bertambah? Saudara benci. Apakah musuhmu semakin dekat atau semakin jauh? Tetap sama. Mengasihi. Apakah semakin dekat? Tidak mungkin bisa dibuktikan. Tapi itu bisa dirasakan. Amen. Jadi saudara mau membuktikan kasih Tuhan. Saudara bisa merasakannya. Bahwa dia memelihara hidupmu. Dia mati bagi kita semuanya. Engkau harus bisa merasakan. Betapa kasihnya kepada kita begitu besar. Sebuah tanaman yang indah. Tidak mungkin dibiarkan mati kekeringan. Pasti dia akan pelihara. Enggak mungkin tanam berkata. Tolong kasih aku menom. Enggak. Kalau tidak dikasih ya mati. Tapi kita masih dikasih mulut untuk berteriak. Tapi kita bukan berteriak. Minta, minta. Tapi belajar untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Mari kita pakai perjalanan kita mau berdoa kepada Tuhan. Renungkan firman Allah ini. Seorang raja itu harus tegas. Tapi seorang hamba Tuhan harus penuh dengan kasih. Tuhan adalah raja. Menghakimi seluruh dunia dengan tegas. Dosa adalah maut. Tapi dia turun sebagai imam. Dia memberikan pengampunan kepada kita. Tapi barang siapa saudara? Yang menolak pengampunan Tuhan dengan apapun alasannya. Tempatnya neraka. Neraka itu bukan tempat satu. Allah itu jahat akan menghukum orang. Bukan. Neraka itu adalah satu tempat. Orang yang tidak mau bersatu dengan penciptanya. Allah tidak pernah jahat. Membuat neraka yang mengerikan. Tapi di tempat lain tidak ada. Bagi orang yang tidak mau bersama dengan penciptanya. Hanya satu tempat namanya neraka. Sebab itu mari kita masuk rencana Allah yang indah. Kita harus punya pikiran Kristus. Kita mau ditonton setiap langkah kita. Setiap waktu, setiap langkah kita adalah satu sejarah. Artinya sesuatu yang tidak bisa diputar balik. Tidak bisa juga dipercepat. Tapi marilah setiap langkah dan waktu kita. Kita menabur kebaikan. Kita menabur kebenaran. Tuhan katakan kepada kita hari ini. Barang siapa menyembah kepada Allah. Hendaklah menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu maksud dengan roh? Tuhan katakan. Perkataanku yang kukatakan. Adalah roh. Dan hidup. Itulah firman Allah. Biar hari ini rohmu menyala-nyala. Dan melayani Tuhan. Terima kasih. Keluri syukur. Tuhan engkau mendengar Seruan hatiku Dan geluhku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ku, ku mahu beri dia, dan berharap padamu, Yesus kau sumber kekuatanku. Sekarang ku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiapmu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku. Ia kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Ku sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiapmu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Lagi Bapak Ibu, katakan sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiapmu, kasih setiapmu yang menghidupkan aku. Aku milikmu, aku milikmu. Sekolah aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Sekolah lagi Bapak Ibu, katakan sebab aku ini milikmu. Memangku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiapmu, kasih setiapmu yang menghidupkan aku. Selamatku ini milikmu, aku bertahankan hidupku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Terima kasih untuk firmanmu yang sungguh indah. Yang memberikan kami pengharapan yang baru. Yang menegur setiap kami. Untuk kami menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bapak di surga biarkan kami hari ini tidak hanya mendengar firman. Tapi ketika kami melangkahkan kaki kami keluar di tempat ini. Firman itu boleh kami lakukan. Karena roh itu lah yang memberikan kami hidup sampai detik hari ini. Kasih setiapmu tidak pernah berhenti. Kasih setiapmu yang menghidupkan kami semua hari ini Tuhan. Karena itu kami butuh selalu pimpinan roh kudus. Yang selalu menguatkan kami. Yang selalu menghibur kesedihan kami. Dan selalu membawa kami kepada jalanmu yang benar Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu yang sungguh indah. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi. Bagi para rambat Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan. Buat semua gereja. Buat semua jemaat rukun. Dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia boleh percaya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Demikian juga untuk gereja di mana kami kau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja. Blessing in the spirit. Kiranya Tuhan juga memberkati, menerima dan membalas persembahan dari jemaatmu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahanmu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka. Serta pelihara mereka. Beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Haleluya, haleluya. Amin. Siapa lebih baik. JANET Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton